Lawan Indonesia, Malaysia bawa 4 pemain asing dan minta jaminan keamanan. Halo Football Freak, Info Bola hari ini update terbaru dari kualifikasi Piala Dunia 2022. Timnas Malaysia memanggil 27 nama untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Indonesia pada hari Kamis 5 September 2019. Sebanyak 4 pemain diantaranya adalah pemain asing yang telah dinaturalisasi. Dilansir dari kanal media Vietnam, keempat pemain asing adalah Matthew Davis, Dominic Tan, Laverick Corbin Ong, dan Mohamedou Sumare. Mereka tergabung dalam nama-nama yang didawa pelatih Tan Che Ho dalam kunjungannya ke Jakarta dan menghadapi Uni Emirat Arab di Kandang. 3 dari 4 pemain asing tersebut yaitu Matthew Davis, Dominic Tan, dan Laverick Corbin Ong diketahui memiliki darah Malaysia. Sedangkan Mohamedou Sumare berasal dari Gambia dan telah dinaturalisasi sebelum Piala AFF 2018. Sejatinya masih ada 2 nama lagi, yaitu Liridon Krasniki dan Kulherme de Paula. Namun keduanya tak dapat membela Malaysia pada ajang tersebut dikarenakan pemeriksaannya belum selesai hingga saat ini. Tentunya kehadiran 4 pemain asing tersebut akan membantu Malaysia dalam laga klasik melawan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, negeri jiran tengah gencar melakukan naturalisasi untuk membangkitkan prestasi di level internasional. Hai, buat kalian yang pengen tampilan keyboard WhatsApp kalian jadi lebih lucu dan keren, kalian bisa gunakan aplikasi Rocky Keyboard. Di aplikasi Rocky Keyboard, kalian bisa menambahkan efek outer 3D pada keyboard kalian agar keyboard kalian terlihat lebih lucu dan keren. Di Rocky Keyboard, kalian juga bisa merubah tampilan keyboard kalian menjadi transparan atau menyesuaikan dengan wallpaper WhatsApp yang kalian gunakan. Caranya, buka WhatsApp, buka menu chat, pilih wallpaper, dan pilih gambar yang akan kalian jadikan sebagai wallpaper WhatsApp kalian. Dan setelah itu, tampilan keyboard kalian akan berubah menjadi transparan atau mengikuti wallpaper kalian. Untuk mendownload Rocky Keyboard, buka aplikasi Playstore, ketik keyboard, dan pilih Rocky Keyboard. Download Rocky Keyboard sekarang! Timnas Indonesia tergabung di grup Rekualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia bersama Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Dan perjalanan skuad Garuda akan dimulai pada tanggal 5 September dengan menjamu Harimau Malaya. Sementara itu, persatuan sepak bola seluruh Indonesia, PSSI akan menjamin keamanan Timnas Malaysia di Indonesia selama melakoni pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 antara kedua negara pada 5 September 2019 mendatang. PSSI mengadakan pertemuan dengan Perwakilan Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM pada hari Selasa kemarin 20 Agustus 2019 di Jakarta. Pertemuan itu guna membahas persiapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 yang digerir di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Di dalam pertemuan tersebut, pihak FAM meminta PSSI menaruh perhatian pada keamanan dan kenyamanan para pemain Timnas Tamu, staff pelatih, supporter, hingga wak media selama di Jakarta. Kami akan berupaya maksimal agar pertandingan kedua tim berjalan dengan baik, lancar, aman, dan tertib. Kami akan mengakomodasi beberapa permintaan FAM terkait pelaksanaan pertandingan sesuai dengan regulasi. Demikian kata Ratu Tisha Destria dilansir dari situs resmi PSSI. Alright, bagaimana komentar Anda? Terima kasih sudah menyimak. Keep healthy and stay positive. Hasta la vista.